Upto, kasus perindu itu butuh Miewewe Partai Perindu ini cukup ditempat dengan Alditanya itu waw Nanggupan nama Miewan itu Seseorang Alditanya ini Partai Perindu yakin, sebaikin cerdas sangat Sebaikin dia rasona memilih Partai Perindu ada di mana Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada podcast hari ini Kita tidak tanamkan istrinya waw Beliau adalah Seorang advokat Terkenal dan seponan Menteri Sumatera Selatan ini Sekarang ini menambah Dengan politik dan bahkan Menjabat sebagai ketua DPW Partai Perindu Sumatera Selatan Maksud saja kita berkenalan dengan Bapak Buaraman Apa kabar Bapak? Baik, Alhamdulillah Bagaimana bang Perkembangan Partai Perindu saat ini? Maksud saja Alhamdulillah Pertemangan cukup baik Ada peningkatan peringkatan Dari 2017 lalu Maksud saja di musuh Masyarakat Dan cara wujud Dan cara masalah Saya lihat juga Insya Allah Akan memasuk dalam Parmen Saya lihat Lalu seponan parmen Terusnya Minimal riba 4% Terusnya Dutup Di PINEC dan PINPRESS Serta PINELU ini apa? Target kita di PINEC Secara nasional Tapi Kita punya target Untuk sumber Itu akan mengembang dua porsi Ya Akan mencukupi Target dari secara nasional Untuk dua digit Biar jumlah 10% Kita akan Tersuara Dan kemudian Kita akan Membang Dan itu Ada jumlah satu Dan jumlah dua Sebuah isi satu porsi Satu porsi Kemudian Di provisi Yang Sekarang ini Kita punya tiga porsi Di tiga porsi Dan kita Tiga daru Tiga daripada Tiga Kita dapat Tiga porsi Di 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 Provisi Lalu Lalu Kita Sama ini Sudah dapat Tiga porsi Dan Kita akan Tinggalkan semua Di Kabupaten Kabupaten Yang Selama ini Udah Tiga porsi Tiga porsi Ini Banyak sekali Pantai mantan-mantan Birokat, kemudian mantan juga Kabulda Saya melihat ada juga Pak Zulkaran Adi Negara Kemudian banyak dewas kandungnya Pak Apas tadi itu Andi Asmara Bagaimana pendapat bangun perbuangan terkait banyaknya Ini mantan-mantan Birokat dan calab-calab Kayaknya bau minat nih, apa yang membuat Pantai Perindu ini cukup dimana belum? Jadi memang cerita alat, tapi rata-rata Likul para-para daerah yang semasa jabatan itu jawan BWM semua Jadi kita Perindu tetap optimis Karena kita punya kesehatan pasar seni ini Jadi Perindu diakil juga dengan kompetitor yang cukup Seperti semua ya, kita tidak alat dan kita tidak akan dapat korsi Bagaimana? Eh, mata-mata keluar daerah ini ya Memang mereka sudah, itu lah, di era masing-masing ya Tapi kita yakin kenapa Pantai Perindu akan dapat korsi Dari Pantai Perindu, struktur Pantai Perindu terletak Kuat dan tingkat provisi sampai kecamatan sampai ke desa-desa Kita punya struktur Pantai yang cukup solid dari semua perjalanan Dan untuk Rasa Perindu itu butuh biaya nggak? Tidak ada ya Jadi untuk jadi anggota tidak ada Yang berarti dia punya visi, misi yang sama Iin membangun negeri ini Kemudian untuk calon legislatif di Pantai itu juga tidak ada Dibur biaya apapun Kalau kita memang berneleksi, tempat ini Kena sama wan atau menak di Oh, itu ya dia Tapi kalau disana Untuk menjalankan kandidat ini Sumpah ini Karena negestat mati di tingkat provinsi Itu nggak pasti butuh biaya juga, kan? Oh, iya Jadi, ya pasti dari Pantai tidak membutuhi biaya Untuk kita berkiri, itu pasti butuh biaya Butuh biaya itu macet-macet Jadi, apalagi bagi yang mungkin belum dikenal Dia tahapannya mengenakan ini Mengenakan diri, kemudian setelah menenakan diri Mereka harus komunikasi dengan masyarakat Komunikasi dengan masyarakat, konstituennya Nah, komunikasi ini kan harus bersentua Ini kan terus ke bawah, tururi itu biaya perlu Biaya transportasi, mobilisasi Kemudian mereka juga membutuhkan alat-alat kontak Apalagi dikendali ya Biasanya besar biayanya Dan apa harus dikenal dengan orang? Besarannya berapa? Pediatik Pediatik ya? Berapa miliar asal miliaran yang tersepiksa? Itu adalah buku rata Dari pengalaman dari calon-calon Anggota-anggota Dewan yang kita punya Nah, itu ada yang tidak begitu besar Ada yang juga besar Jadi, biaya itu relatif Satu, bagaimana komunikasi Dari masyarakat Bisa melalui alat kontak Bisa turun langsung Turun langsung, ini kan komunikasi Ada dialog-dialog Dialog setelah lebih Karena kita butuh Biaya untuk Bagaimana supaya ada tempat Sekitar uas sampai 10 miliar Kok saya tidak Bisa Bisa Ini kan saja ya Terima kasih Perindu ini termasuk Partai baru Partai ini udah Kerja kelas apa Yang membuat Mau frebuar aman Yakin Bahwa Kedepannya itu Perindu Bajri Kita bangun setul Struktur kewurusan ini Dia tegak provisi Sampai tegak Kelurahan Dan desa Nah, ini Kita bangun Bina Selungat Abang Fritisnya disini Dari awal Jadi kita bangun Struktur kewurusan ini Tiga sapi Tiga desa Nah, bahwa Tiga desa ini Kita harus konsultasi Turun Ketemu langsung Komunikasi Bagaimana Memberi pemahaman Dan struktur partai kita Bahwa Perlu kerja kelas Perlu kerja kelas Melital Sehingga Adap Memasjirkan Siwa Salah satunya Saya ada Tuh Partai PNM ini Cukup Tiga desa Dengan Alde Tadier Dulu Dan Gepang Membibuannya Itu Seseal Alde Tadier Ya Bapak Jadi Dengan Itu kan Cara Bicara bagaimana Menenakan Pasar Dengan Ketika Orang Orang Melirik Melihat Atau Minimal Jadi Inatan Inatan Yang Sampai Tidak Pemiliki kita Ini kan Macem-macem Ada yang butuh Yang benar-benar Seperti Bicara-bicara Milih Campos Akademik Tapi Ada juga yang butuh Lelucor 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 Ini ada Paksa tersidir Jadi Saya kira Itu positif Jadi Bicara-bicara Kita punya Calon-calon Dari satin Banyak Ada seperti Adilah Ada yang mencap Di kampus-kampus Ada Di dialog-dialog Dengan Para pemuda Dengan Kita juga punya Kavini Dialog Komunikasi Dengan Ibu-ibu Dengan Para perempuan Ini Semua Kita Jalankan Dengan Masjid Biai Perempuan Dan Pemuda Baru Struktur Masuk Ke Lidiri Di Masjid Kalau Kita Balik Lagi Ke Semakar Selatan 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 Cukup Minta Perhatian Ada Kapolda Dapu Mantar Kapolda Pak Zuka Adilegara Kemudian Juga Ada Pak Anid Asmara Itu Kan Kerakitan Dari Perindu Untuk Mengangkat DPRD Menantap Perindu DPRD Jadi Calon Dari Kita Ada Di Dapu Satu Itu Ada Pak Anid Asmara Ada Rasip Para Kirip Dan Dapu Dua Ada Pak Sukenang Adilegara Itu Saya Yakin Itu Tidak 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 Kalau Seperti Pak Dia Tidak Naik Saya Jadi Terakhir Ketemua Dia Memang Wajar Berang Sangat Sangat Makin Hampir Kemudian Rendah Hati Kemudian Saya Selama Dia Jadi Kepulau Sump Saya Tidak Pernah Dengar Cerita Negatif Polis Ada Cerita Negatif Untuk Pantai Negara Pak Zulidi Saya Selalu Dengar Cerita Baik Oke Kemudian Liza Kano Perindo Ini Dipusatkan Presiden Mendukung Ganyar Pranowo Kalau Di Sumpsel Dukungnya Dukung Siapa Kalau Kita Di Pilpres Itu Sudah Ada Kita Harus Mendukung Dan Untuk Sumpsel Kita Belum Bisa Menugah Kenapa Kita Akan Menuh Hasil Tidak Dulu Hasil Tidak Kemudian Calan-Calan Itu Pertebaran Banyaknya Kita Belum Tahu Siapa Yang Positif Maju Siapa Yang Punya Kedaraan Papai Cukup Nanti Tunggu Wursul Sedangkan Papai Nanti Terbatas Wursul Jadi Kita Mendukung Yang Terbaik 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 Seleksi Budaya Kumpudur Memang Perani Provinsi Yang akan Memusul Tapi Tidak Tidak Setuju Tetap Pada Ini Artinya Benung Itu Belum Belum Kita Mas Terjahul Kita Bagaimana Terjahul Dulu Korsi Di Tidak Sakit Ini Jadi Kenapa Tidak Kalau Memang Statik Di Provinsi Nanti Cukup Korsi Kita Cari Yang Terbaik Kalau Tidak Kita Cari Yang Terbaik Terbaik Terindu Ini Kan Dikenal Sebagai Patai Buda Pandaya Umar Pasti Punya Pangsa Pasal Jegal Itu Lebih Cendung Kemana Tondong Kemana Pak Peper Indra Kita Kita Punya Kaki Perindu Kaki Perindu Kami Masuk Pada Kom Perempuan Disitu Kita Banyak Kegiatan Perlakihan 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 Ketak Ketak Masa Kegiatan Ibu Itu Ditandang Kaki Perindu Kemudian Kita Ini Tidak 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 Persetase Melenial Tinggi Untuk 24 Kita Punya Pemuda Perindu Punya Segeri Ini Yang Akan Masuk Ke Mereka Mereka Bisa Menampaikan Bagaimana Partai Perindu Sandak Melenial Kenapa Melenial Harus Partai Perindu Ini Problem Itu Akan Sampai Pemuda Perindu Sedangkan Struktur Pantai Sediri Yang Tadi Sayap Sayap Pemuda Untuk Struktur Partain Kita Perintah Supaya Struktur Partain Pendekatan Pendekatan Dengan Masyarakat Dalam Arti Pendekatan Bukan Pendekatan Semata Transasional Berarti Menampaikan Pisi Misi Kita Punya Struktur Partai Setiap Desa Kita Punya Struktur Partai Kita Seperti Desa Sehingga Komunikasi Struktur Partai Kita Harus Divaksin Malga Di Desa Neksa Untuk Menenakan Bagaimana Partai Kenduri Begitu Getolnya Mendukung Program UMKM Bagaimana Partai Kendur Memberikan Kontribusi Tidak Masyarakat Langsung Aksi Nyatanya Dengan Gerobak Gerobak Perindu Ini Nyata Jadi Struktur Partai Harus Menampaikan Komunikasi Dengan Masyarakat Bahwa Oh Ini Pakai Perindu Kalau Dia Menang Nanti Kalau Masyarakat Mau Ingin Melihat UMKM Maju Besar Menurut Depan Program Perindu Ini Ada Jadi UMKM Benar Perindu Juga Tergiatan Tergiatan Dita Ini Semua Membuat Pergiatan Tanya Jadi Kalau Mungkin Partai Hanya Kalau Misalnya Ada Ambulan Itu Cari Jalan Agwatan DPR Sudah Jadi Kita Partai Kita Punya Ambulan Itu Partai Jadi Mau Pemilu Setelah Pemilu Partai Tetap Jalan Jadi Jadi Cari Itu Tetap Program Partai Jalan Program Program Jalan Jalan Kita Punya Ambulan Jalan Tidak Berhenti Di Jalan Pemilu Itu Jalan Sebab Bagaimana Ambulan Perindu Itu Bersliwuran Jalan Setelah Pemilu Sebelum Pemilu Itu Jalan Jadi Ini Program Partai Jadi Ini Harus Disampaikan oleh Kadar-kadar Kita Di Tidak Desa Bahwa Partai Itu Serius Serius Yang Namanya Membangun Membuat Indonesia Baik Itu Bukan Hanya Sebagai Slogan Tapi Terdian Atta Yang Dikan Oleh Brunar Atta Saya Punya Beberapa Pertanyaan Mungkin Jawab Cepat Ya Terkuat Maju Atau Mundur Atau Maju Atau Mundur Mawazriah Ya Tuk Wai Oke Bidah Sot Baik Jemekan Dengan Politek Kita Dengan Bapak Terkait Dengan Kegiatan Pertanyaan Di Wilayah Semua Kerajaan Selatan Apa Yang Bisa Disampaikan Bang Terakhir Saya Harap Masyarakat Dalam Pemilih Bisa datang Baik Pilih Pilpres Mungkin Nanti Pilgrub Ya Untuk Tandas Tandas Milih-Milih Partai Atau Kalonan Yang Terus Dukung Pelapak Partai Pendulian Sebagai Cerdas Sangat Sebagai Dia Rasonan Milih Partai Terlindung Ada Kemenang Kemenang Partai Terlindung Memang Memahasani Kerajaan Itu Berkualitas Beri Tintas Oke Setelah Kramel Imi Lai Tandapkan Sedang Lai Kewenam 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 Kewenam